Ketika cinta yang tidak dibangun di atas dalil, maka itu akan memberikan kerusakan. Sebab terjadinya kesesatan di kalangan orang-orang Yahudi dan juga di kalangan orang-orang Nasara. Ketika mereka salah dalam meletakkan cinta dan ketika mereka salah dalam meletakkan kebencian. Saking cintanya mereka kepada Nabi Isa, mereka mengangkat kedudukan Nabi Isa seperti kedudukan Tuhan. Kalau kita tanya kepada orang Nasara, wahai orang Nasara ini, kenapa kalian menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan kalian? Mereka mengatakan ini sebagai bentuk cinta kami kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Katal gak? Cinta yang salah ini kita khawatirkan akan menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Nah begitu juga orang-orang Yahudi, karena kebenciannya sangat berlebihan, dia menganggap bahwasannya Isa itu sebagai anaknya pelacur. Makanya dikenal dalam bahasa agama, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Karena ketika seseorang cinta dan benci bukan karena Allah, maka itu akan terjadi jalan-jalan kejelekan.